Hai halo guys baik lagi dan gue Nando Argento sekarang kita bakal bahas tentang job-job yang ada di Ragnarok X next generation nih ya guys ini keren banget kalian pasti bingung bakal milih job apa ya guys karena gua sendiri nih gua bingung ya guys mau job apa ya semuanya bagus-bagus semua ya jadi jangan lupa untuk di like subscribe sama share terlebih dahulu ya di sini gua bakal cobain SWAT main dulu kita tes trial dulu ya guys karena gua bakal rekomendasi job-job yang bagus di Ragnarok X next generation ini guys Oke nih lumayan sih ini soalnya ya job sejuta umat ya guys standart ya ya ini kalian udah tahu pastinya mele dia full str guys bagus-bagus guys wah ini area oke juga ya oke kita habisin dulu aja guys kita bakal preview satu super satu jope ya spear step bagus sih guys job standart ya swordman ya Nah itu swordman kita bakal cobain lagi job lainnya ya guys kita bakal cobain aku light poli light waduh waduh ngelak guys attacknya biasa aja lempar lempar apa lempar mantra guys lempar mantra Oh itu single target ini ngeheal guys kalau nggak salah kalau misalnya musuhnya undead kena heal itu langsung kena di match ya ini mantap sih guys buat eh farming ya guys yang kotak-kotak tuh mantep guys buat nanti kayaknya banyak-banyak ini ya paket guys paket yang kuning dulu mantep kali buat farming sama yang ngeheal area tuh bagus guys ini oke guys ini rekomendasi banget ya buat kalian para parah eh area-area guys bagus juga itu ini wizard nih magi-magi guys ini magi juga buat kalian yang suka area tapi rada ribet kalau magi ya guys skill skill-skill nya ribet dan mungkin equipmentnya juga ribet guys oke oke mantep nih oh wah video Strom Util Nathan mantap sekali boss-stop ini sih ksudnya ga League Strom gas bet-bet-bet-bet-bet strong gas ini paling the best dari Ragnarok apa ke apa pokoknya strong gas ya guys lagi bagus guys lagi bagus lagi bagus tiff tiff ini kayaknya lebih ke solo target ya guys lebih disakit ke solo target tes jalan-jalan dia nggak punya area ya gue nggak tahu nih dia punya area apa enggak ya roll away bisa buat kabur waktu area guys Oke nice lumayan juga lempar poison malah ya guys itu areanya wah ini kayak hayabusa guys kalau kalian main mobile legend tahu nih karakternya juga mirip hayabusa sih ya guys Oh lihat tuh hayabusa ya guys dari semua job yang gua udah cobain gua masih pengennya magi sih guys pagi bagus banget guys Magi atau Pris sih gua masih pusing ya guys kalau shortman bosen guys Hai terlalu easy ya nggak ada tantangan Archer juga sih itu bagus ya guys bagus-bagus cuma gua bosan kali mainnya Archer ya kamu oke kalau Archer sih lebih lebih ke ini ya ke ADL guys lagi dex luck jadi main tech speed gitu sama critical main normal attack guys tapi kalau udah jadi mantap kalau belum jadi awalnya itu terlihat sih main arrow shower aja ini arrow shower ya kalau ini Hunter kalau udah ADL yang kenceng wah itu enak guys critical apa lagi ketak 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 enak gitulah bunyinya guys enak sekali nah ini merchan-merchan kalau gua kurang suka ya guys buat para-para petani nih guys enggak nanti ada yang pecinta merchan ngebully lagi ya guys di kolom komentar guys santai aja guys tapi emang merchan nih kayak lebih ke petani guys beneran aku kurang suka gua ya kalau dia Bobo gerobak tes ngapain coba Bobo gerobak ya guys Hai ajar-ajar-ajar ratakan wap wap mu Zeny strong bom buang duit udah kaya ya bagus juga dia ini guys keren cut termination guys Oke sabar sabar-sabar gua pengen kartu termination sekali lagi boom buh keren 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 dari semua job gua lebih milih sih magi ya guys Hai magi sih oke banget antara magi atau art aku live aku let Chris Oh ini sama aja ya khusus magi wizard tuh pusing gua kolet priest atau magi wizard Hai magi wizard lah ya I'm sure set pos oke kita udah berubah Oh belum guys belum belum masih ada misi ya guys misi-misi Hai belum ada ceremony guys biasanya ada ceremony atau Ragnarok oke baru berubah ya tegaskan dulu isi dulu aja guys gua lebih suka yang ada tantangan dikit ya guys tantangannya di skill magi rada ribet naikinnya dan eh gua suka di match area ya enggak solo target guys makanya gua lebih milih magi tadi gua bingungnya mau aku light priest atau magi wizard itu bingung kedua itu aja sih buat kalian yang pengen main-main yang simpel-simpel ya swordman aja guys gampang nggak pusing ya guys Hai weh ini ini ceremony nya ya guys didoain biar-biar kita tuh jadi magi yang kuat dan loyal pastinya guys hmm didoain gak tuh disembah kita guys BAM wah arwahnya naik oke sambil nunggu gua rekomendasi 3 job ya guys 3 job yang bagus 4 deh 4 job yang bagus ya guys 4 job yang bagus yang pertama swordman kalo kalian pengen simpel yang kedua aku light priest itu bagus yang ketiga magi ini karena gua suka area ya guys pastinya ya area terus lebih banyak tantangan di skillnya pusing guys kalo main magi skillnya itu ya nanti gua bakal kasih tips and trick dari semua job deh enggak deh jangan semua job ya guys kita bakal khusus ke eh magi aja mungkin ya atau nanti kita bakal buat job-job baru lagi ya guys jadi jangan lupa untuk subscribe like sama share pastinya ya ini keren sih bajunya jadi begini guys dari novice jadi wizard magi wizard tadi gua udah sebutin 3 job ya yang terakhir magi dan yang keempat guys abl main hunter agi dexluck main hunter bagus sekali guys itu kalo udah jadi kerta 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 critical terus 100% guys parah yaudah guys sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk di like di subscribe sama di share satu lagi jangan lupa untuk komen di bawah kalian pengen tanya apapun silahkan guys gua bakal balesin satu persatu oke thank you guys bye bye